Pemimpo sempat ngasih lima titik blind sport di empat di Cigemlong satu di Semarga di Jarusep satu intervensi menswasta dan yang lain-lain akhirnya ibu pati bilang lima puluh empat titik lagi tapi sekarang kita update lagi karena laporannya mungkin banyak kan karena perkembangan penduduk juga masih tinggi sehingga ada kampung-kampung baru dan yang lain-lain kita baru saja yang mengirimkan surat kepada para camat pacar memohon bantuannya untuk dapat menyampaikan titik-titik blind sport tadi itu berapa jumlahnya sebelumnya ada 82 titik 82 tahun-tahun kita evaluasi 2018-2018 tapi pasti bertambah karena perkampungan pasti bertambah jemput bertambah seolah-olah pasir-olah yang spot ini titik yang benar-benar nggak ada sinyal artinya jangankan internet ya ini telepon saja seluruhnya tuji ya dua-dua lagi nggak ngomong-ngomong bantuan kan bukan jaringan selulernya jadi penyediaan apa internetnya karena mungkin pemahaman dari dari pemerintah 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 begini kalau ada internet otomatis bisa telepon pake WA Pak, blind sport ini tersebut di kecamatan mana aja Pak? Oh benar, di Cimar juga ada kan cuman ada titik-titik. Artinya gini ya ketika menyatakan blind sport ada titik-titik yang ada sebang sinyal tapi lemah kan gitu. Jadi kalau kaca kalau dievaluasi ini masih ada titiknya tapi ya akhirnya kan masih lemah sementara kan pemanfaatan jaringan itu sangat dibutuhkan sekarang. Siap-siap. Paling banyak di kecamatan mana Pak? Wilayah mana? Di kecamatan ya titik-titiknya yang misalnya yang agak berat itu Cibumber karena ada masalah kini tersebar di Taman Nasirong Habi Musalah, juga ada yang di Kebunungan. Kayak kemarin kan di Citorek diintervensi oleh Telkom gitu. Ada Telkom yang masuk ke sana, Telkom Cel. Terus untuk kedepan penangannya gimana Pak? Apakah PMF belum menganggarkan khusus untuk penanganan seperti ini? Di Undang-Undang 23 tahun 24 tahun dari pemerintahan daerah, ada urusan yang tidak dikonkurenkan pemerintah ke daerah pos dan redak komunikasi. Terima kasih telah menonton!